Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian Sistem untuk sholat bergantian Tapi niat saya ingin sholat berjemaah tepat waktu Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu Tidak dikatakan berdosa sebenarnya Karena masih ada pendapat ulama yang Seperti Imam Syafi mengatakan Saya tidak bisa mengatakan berdosa Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak Jadi kalau misalkan kita bisa mengambil awal waktu lebih baik Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama Saya juga sarankan begini perlu difahamin ya Terikat dengan jam kerja kantor Itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat Kata Nabi SAW Orang mu'min harus patuh dengan syarat yang disepakati Misal waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 Azan setengah 1 Antum mulai masuk mesin sholat Ternyata harus kembali sebelum jam 1 Misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi Misal contoh Antum baru selesai sholat wajib Belum sempat sholat ba'dia duhur Itu sudah jam 1 kurang 5 menit Kalau sholat terlambat nih balik kerja Maka jangan sholat sunnah ba'dia Karena mentaati peraturan wajib Sementara sholat sunnah itu sunnah gitu kan Kecuali kita sudah balik ke kantor Ada waktu lowong kita bisa buka sejadah Dekat meja kantor kerja kita Lalu sholat itu gak ada masalah Kita harus pertemukan masalah itu ya Jadi lakukan yang wajib saja Pernah ada teman-teman yang di luar negeri Bertanya kepada saya Ustaz saya kerja di luar negeri Dan di luar negeri ini orang-orang non muslim Saya gak bisa sholat gitu kan Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas Lagi sholat gitu kan Apa yang saya harus lakukan Saya balik tanya begini Saya bilang kalau seandainya Anda lagi meeting Kemudian Misal ini contoh Semoga Allah memuliakan kita semua Saya kasih contoh ini Contoh orang mau ke kamar mandi Kebelet buang air besar Kebelet buang air kecil Lagi meeting diizinin gak Hah Ini disini diizinin gak Kalau kebelet kencing Kebelet buang air besar Meeting penting nih Miliaran Diizinin gak Ya gak bisa berpikir kan Kalau mau kencing gitu kan Nah mungkin Pasti diizinin ke belakang Ya sudah Kita izinnya Memberikan isyarat Memang mau ke kamar mandi Betul kamar mandi kan Ke kamar mandi Dan orang saya bilang lagi Kalau masuk ke kamar mandi Lagi kebelet Pamit Lagi meeting Kalau kita butuh waktu 10-15 menit Diizinin gak Gak mungkin kan Tengah-tengah digetur-getur Ayo cepat Gitu kan Nah mungkin orang lagi buang air besar Gimana Dia harus selesaikan Hanya kalau gak sakit perut Maka berarti bisa dipakai Itu untuk sholat tuh Ini kalau darurat ya Sebab ada beberapa teman-teman Yang pernah bertanya Kalau salah dari Jepang Dari Negara-negara yang memang Tidak bisa mereka sholat Maka tidak ada juga musholat Bagaimana inisiatifnya Ya saya Sebagai da'i Harus bisa memberikan solusi nih Kalau dia mau disuruh pulang Dia sudah terikat akad kerja disana Maka caranya adalah kayak tadi Pamit ke kamar mandi Memang mau ke kamar mandi Uduk disana Kemudian sholat Cari tempat Yang bisa sholat disitu Mungkin di gang Mungkin dimana Ya apa boleh buat Harus sholat Sholat dah Sholat wajib 5 menit 10 menit maksimal Udah kembali lagi Tapi gak usah dipeberkan Saya mau sholat Ya pamit Kemudian berantem Kalau tidak disuruh sholat Susah Anda sudah akad Dengan orang kafir Gimana Gak bisa Jadi ini namanya Hiyal syari'i Harus kita mencari solusi Secara syari'i Yang memang Kita tidak kehilangan pekerjaan Dan juga tidak kehilangan Ibadah itu